Oke, Assalamualaikum Mas Bro Hari ini saya mau ngerakit jawaran BC dengan Basic Blank Likan Casting 612LB Oke, ini buat teman-teman yang pengen pesen mungkin, pengen ngobrol, tanya-tanya Tanya-tanya dulu maksudnya seputaran harga atau material apa yang tersedia Bisa cek link saya yang ada di deskripsi Mas Bro ya Ada Whatsapp, Facebook, Instagram, aktif semua Dan saya nggak ada toko online Mas Bro ya Jadi ya cuma lewat link-link di bawah itu ya Oke Ini dia link-nya Kita langsung ke spek karena di konten ini saya akan ngomongin tentang joran yang cocok buat target hampala Mas Bro Oke Oke speknya itu panjang 6,6 feet, 198, fast action 612LB, 5-15 gram untuk broadcastnya Mas Bro Teknologinya ekstra ya Ini Lika, nanti kita zoom juga Untuk link-nya Jadi itu sekilas informasi dari joran ini Kita ke topik pembahasan Joran yang cocok untuk hampala Yang pertama Yang pertama Hampala ini Saya nggak bisa menentukan joran yang cocok untuk hampala Dari Panjangnya, dari LB-nya atau Apalah itu ya Itu karena Hampala ini Banyak tipikal spotnya gitu loh Mas Bro ya Jadi saya tuh sudah Ketemu tiga jenis spot untuk hampala Bahkan ada untuk tempat-tempat yang unik Cukup unik gitu loh Mas Bro ya Bisa dikategorikan 4 Gitu loh Mas Bro ya Empat spot Oke Yang pertama Dari Eva di bagian N-Bart Mas Bro ya Eva di bagian N-Bart ini begini Kecil seperti biasa Pendek-pendek aja Nah Terus Eva di bagian tengah Mas Bro ya Ini Ini real sheetnya Tipenya ECS Tipe ECS ini Nih Lobang Kalau teman-teman mau hemat Supaya nggak beli karbon di dalam sini Pilih tipe TCS Saya tulis di bawah TCS itu tanpa karbon Kita pilih yang KN Supaya kita bisa pasang dekorasi seperti ini Mas Bro Untuk teman-teman yang pengen menghemat lagi Supaya nggak beli dekorasi Pilih tipenya SD Jadi kodenya Jadinya Kalau ECS ECS SD Kalau TCS TCS SD Jadi kita nggak perlu pasang dekorasi seperti ini Mas Bro ya Jadi bisa lebih hemat Lumayan Mas Bro Bener-bener lumayan Itu tadi untuk real sheet dan Ini Karbonnya Segini nih Lumayan Mas Bro harganya Nih gini Oke Sekarang Winchecknya Mas Bro Kita pakenya hitam 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 Nah untuk n-batnya kita pake yang Almu karbon dan di bagian plat di belakang Ini kita pake yang teflon Mas Bro ya Secara tampilan lebih cakep sih memang Gitu Mas Bro ya Cuman Jadi diingat Ini kalau kita taruhkan di tempat kasar Ini mudah rusak Mudah lecet gitu Mas Bro ya Jadi Lebih hati-hati aja Kalau kita pake yang n-bat Di bagian ujungnya sini Dan di bagian ujungnya sini Teflon ya Mas Bro ya Oke Yang pertama itu Spot danau Ya Spot danau Joran yang cocok untuk Hampalah spot danau Yang pasti Kemampuan long case nya Harus ada Kemampuan Kemampuan lempar Umpan jenis minonya Harus jadi Harus bisa Harus bagus Mas Bro ya Standarnya gak begitu banyak Akhirnya apa Pake UL pun oke Pake UL pun jadi Mas Bro ya Oke Itu untuk Karakter spot danau Nah Pada saat kita ketemu Hampalah Spot dengan Arus deras Sudah beda cerita Mas Bro Kenapa Karena joran UL Oke mungkin bisa Oke mungkin bisa Tapi pada saat Di spot itu Kita butuh Lur yang Berat Atau Pake mino Yang deep Jadi kita gak bisa Pake UL Gitu loh Mas Bro Itu masalahnya Kenapa Jadi Susah Kita Saya nunjukin Atau saya Ngasih rekomendasi Joran yang Cocok untuk Main hampala Gitu loh Mas Bro ya Saya ketemu Bahkan Main hampala Pake Metal jig 30 gram Kalau gak salah Bayangin tuh Joran seperti apa Yang mampu untuk Cash Spoon Sampai 30 gram Itu loh Bro Jadi Udah Udah terbalik nih kan Sudah Udah 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 Istilahnya tuh Perbandingannya udah jauh banget Antara spot danau Dan spot Arus deras Gitu loh Mas Bro Padahal ikannya sama Hampala Ada lagi Hampala di sungai kecil Itu sudah beda lagi kan Gitu loh Mas Bro ya Oke masih bisa Masih bisa pake UL Seperti danau Tapi Biasanya Hampala sungai kecil Kebutuhannya Beda Jorannya malah gak bisa panjang Gitu loh Mas Bro Jorannya harus pendek Dengan Yang Gampang dipake Manuver Supaya bisa Nguasai medan di Spot Sungai kecil Mas Bro Yang cenderung Biasanya Banyak kayu Banyak pohon Yang seperti itu loh Mas Bro ya Oke Mas Bro Kita preview dulu ya Untuk Joran Laikan Casting 612 Ini dia Nah Begini Mas Bro Tampilannya ya Hmm Ini dia Stikernya Stiker namanya Saya pasang duluan Disini ya Ini supaya Nanti langsung Bisa ke Proses Disini Stiker Nanti Untuk Spek Disini Baru Stiker saya Mas Bro Gitu Under Untuk ring pertama Ya Mas Bro ya Oke Kurang lebih Begitulah Mas Bro ya Tampilannya Untuk Klikan Testing 612 Itu dari Tiga jenis Spotnya Akhirnya kita Butuh Tiga joran Yang berbeda Satu dari Segi Kemampuan Longcast Satu dari Kemampuan Lempar Umpan Berat Yang satu lagi Yang punya Kemampuan Manuver Nah sekarang Joran Hampala tuh Yang rekomen Seperti apa Saya kembalikan Ke teman-teman Semua Spotnya Seperti apa Pelajari Apa yang Dibutuhkan Kebutuhan Cashnya Yang seperti apa Butuh Manuver Butuh Longcast Atau Butuh Maksimum Lurcast Nah dari Data-data Itu Mas Bro Jadi kita bisa Memilih Joran Hampala Yang sesuai Dengan Kebutuhan Kita Mas Bro ya Itu sih Tips dari saya Cara Milih Joran Hampala Yang Sesuai Yang pas Jadi saya Bener-bener Gak bisa Mendeskripsikan Joran Mana Atau Joran Seperti apa Secara langsung Saya tunjukin Ini yang Cucok Hampir Semua Joran Casting Bisa Untuk Hampala Tergantung Spotnya Mas Bro Oke Untuk Ring Guide Yang kita Pakai Di joran Ini Mas Yang Sudah Kita Pasang Tadi Ini Ini Dia Mas Bro Disini kita Pakai K series Mas Bro Ya Double foot Tipe KW Single foot Kita Tipe K T Ag Ya Seperti Seperti itu Mas Bro Yang kita Pakai Nah Topnya Disini Yang kita Pakai Itu Topnya Itu LGAT Mas Bro LGAT Oke Kita Langsung Ke Proses Selanjutnya Mas Bro Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton